Dan yang hadir sudah 21 orang Kita bisa kita mulai ya Pak Setio mana Pak Setio? Halo Pak Setio Pak Setio belum muncul ini Ya Luarkan dulu Pak Luarkan dulu Pak Iya 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 Lapanin pikiran dulu Pak Setio Ini saya lagi di kampus ada Tapi sudah Iya karena Untuk warna ada seorangnya 19 Agustus Jadi sekarang foto-foto dulu Nanti pas sudah mennya Tinggal ada foto lagi Oh sebenarnya hari ini ya Karena 19 Agustus 19 Agustus Ya sekarang foto-foto dulu Hei Saya rasa kita mulai saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sah swipe Eh Bersyukur pada Allah Tuhan yang mahu kuasa Siang hari ini kita datang Kemudian Menungguan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah join Pada Musyawarah Forte Regional 2 kali ini Sekali lagi diumumkan bahwa Regional kita ini berubah Yang dulu Regional 3 Sekarang berubah menjadi Regional 2 Saya ucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu sekalian Sekali lagi terutama Pak Ketua Forte Pak Dr. Sarjia Yang telah berkenan hadir Menemani kita hari ini Kemudian Pak Dr. Aris Subiantoro Selaku wakil dari penasehat Yang juga sudah hadir Menemani kita hari ini Sebetulnya rencananya Yang menjadi moderator Adalah Pak Dr. Sumardi Namun karena beliau Menjadi salah satu calon Sehingga langsung saya handle Jadi nanti Kita akan laksanakan beberapa agenda Yang pertama Penyampaian Laporan Dari Ketua Forte saat ini Yaitu saya sendiri Tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan Kemudian agenda yang kedua Adalah pengukuan Wakil Ketua saat ini Pak Dr. Setia Budianto Sebagai Ketua Forte Regional 2 berikutnya Periode 2020-2022 Kemudian acara yang ketiga Adalah pemilihan Wakil Ketua Alhamdulillah sudah Berkenan Menjadi calon Ada empat orang Empat orang Yang sudah hadir di sini Ada Pak Bayu Ada Pak Henry Ada Pak Ibrahim Tadi sudah ada ya Pak Ibrahim Kemudian Pak Sumardi Tadi sudah saya jawab Untuk segera bergabung Baik Bapak Ibu sekalian Langsung saja Saya akan share Slide Laporan saya Kegiatan-kegiatan Forte Regional 2 Yang sudah kita laksanakan Dalam 2 tahun terakhir ini Namun Ini kita cek dulu Apakah Bapak Ibu bisa melihat PPT ini Iya lihat bisa Bisa Pak Bisa Pak Baik Terima kasih Kita lanjutkan Jadi Forte Regional 2 Saat ini Beranggotakan Tiga provinsi Provinsi DKI Jakarta Provinsi Banten Dan Provinsi Jawa Barat Untuk lebih detail Daftar Perguruan tinggi Yang tergabung Dalam Forte Regional ini Bapak Ibu bisa melihat Di website Forte Forte.org Lihat di Regional 2 Kemudian Pengurusan ini Periode 2018-2020 Dimulai Pada tanggal 19 Juli Yang dilaksanakan Musyawarah Regional Di UI Di Universitas Indonesia Jakarta Dan saat itu Dipilih secara aklamasi Waktu itu ya Saya sebagai ketua Dan Pak Setio Sebagai wakil ketua Saat itu kita juga Langsung menentukan Visi kita Yaitu bersama Bersatu Menuju Prodi Teknik Elektro Bermutu Musyawarah selesai Kemudian dibentuklah Kepengurusan Yang terdiri atas Penasehat Di antaranya Ada Dr. Arief Subiantoro Yang hari ini Hadir menyertai kita Terima kasih Pak Arief Kemudian ada Pak Dr. Agus Sovan Ada Pak Dr. Arief Diarto Dr. Abdul Halim Pak Untung Dan Pak Hatono Siswono Nah kemudian Ada pengurus Harianya Pengurus harianya Selain saya Dan Pak Setio Ada Sekretaris Pak Sumardi Kemudian Benda-benda harap Bu Vivit Marwita Seksi pendidikan Pak Syah Alam Seksi penelitian Prof. Mudrik Aritrus Kemudian bidang Pengabdian Masyarakat Pak Sarif Hidayat Dan bidang Kejarsama Pak Vektor Anggit Pratomo Nah Dengan kepengurusan ini Kita sudah melaksanakan Beberapa kegiatan Ya Di antara program kita Ada yang sudah terlaksana Ada yang belum Berikut ini Yang sudah terlaksana Yang pertama Kita Meresmikan Sekretariat Sekretariat Forte Regional Tiga waktu itu Diresmikan pada Pada tanggal 31 Januari 2019 Di Lab Elektro Universitas Pancasila Di UP Jakarta Di Serengseng Sawah Setelah itu Dilaksanakan di hari yang sama Workshop integrasi kurikulum Berbasis sertifikasi Di hari yang sama Tempatnya juga di Universitas Pancasila Selanjutnya Pada event Munas Forte di Malang Ini Forte Regional Tiga Sempat melakukan koordinasi Untuk mencalonkan Pak Aris Sebagai Ketua Forte Tapi ternyata Sebagai wakil ketua Kemudian Saat ini Memang Pak Aris Dinyatakan sebagai Wakil ketua Di Forte Lalu kita juga Mengikuti Temu nasional Di WNP Padang Saat itu kita juga Melakukan koordinasi Jadi koordinasi Regional Pada saat-saat Acara nasional Selalu kita lakukan Kemudian kita juga Pernah merekomendasikan Pengusulan Dua prodi Di STT PLN STT PLN Mengajukan Prodi baru Dan perlu Mendapatkan Rekomendasi Dari Forte Lalu ada Kegiatan berikutnya Adalah Workshop kuliah garing Yang dilaksanakan Di Tangrang Tanggal 4 Februari Tahun 2020 Dan Yang berikutnya Setelah Lebaran Kita Mengadakan Halal-bihalal Daring Ya Tanggal 3 Juni 2020 Dan dihadiri oleh Pak Ketua Forte Dr. Sardia Dan waktu itu Ada Sedikit Pencerahan Dari Prof. Mudrik Alidrus Kemudian Kita Juga Mendata Jurnal-jurnal Anggota Forte Regional 2 Terkumpul Beberapa Jurnal Dengan Harapan Kita Kita Bisa Saling Silang Untuk Submit Paper Namun Implementasinya Belum Baru Terdata Nama Jurnal Kemudian Pengurusnya Kemudian Levelnya Mungkin Nanti Pengurus berikutnya Bisa melanjutkan Keinginan kita Yaitu Menghidupkan Jurnal Anggota Dengan Saling Silang Kirim Jurnal Baik Kemudian Inilah Beberapa Kegiatan Yang Belum Terlaksana Kita Waktu itu Merencanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Ini Belum Terlaksana Nah Kemudian Kerjasama Antaranggota Kerjasama Secara Non Formal Mungkin Sudah Dilakukan Tapi Kita Sebenarnya Merencanakan Agar Ada Legalisasi Kerjasama Antara Anggota Ada MOU Antara Perjalan Tingginya Atau Ada Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Atau Jurusannya Ini Juga Belum Kelaksana Baik Bapak Ibu Sekalian Itu Beberapa Hal Yang Bisa Saya Laporkan Terkait Dengan Kegiatan Forte Regional Waktu Itu Yang Akan Berakhir Hari Ini Dengan Dipilihnya Pengurus Yang Baru Jika Ada Di antara Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Bertanya Atau Menyampaikan Saran Dan Usul Terhadap Laporan Tersebut Dipersilahkan Sebelum Dilanjutkan Pada Agenda Berikutnya Selamat Ingin Tadi Laporan Bapak Ada yang Tertinggal Pak Ya Atau Workshop Terkulum Itu Kita Dua Kali Loh Pak Ia Itu Belum Ya Sebelum Di UP Memang Dilaksanakan Dua Kali Yaitu Di Trisakti Dan Di Merjubwana Ya Sponsor Kita Periode Sebelumnya Ya Tapi Itu Dimasukkan Pak Laporan Bapak Oh Ya Terima kasih Masuk Saya Ingat Terima kasih Pada Sama Yang Lain Silahkan Jika tidak Ada Kita Akan Lanjutkan Ke agenda Berikutnya Ya Yaitu Pengukuhan Ketua Baru Jadi Dengan Berakhirnya Laporan Saya Tadi Berakhir Pula Tugas Saya Sebagai Ketua Forte Regional 3 Untuk Itu Saya Mohon Maaf Kepada Bapak Ibu Sekalian Para Anggota Prodi TNI Elektro Di Regional Jakarta Banten Jawa Barat Apabila Selama Dua Tahun Ini Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Dan Kurang Adanya Hal-hal Yang Bisa Membantu Perkembangan Prodi Di Di antara Kita Mohon Dimaafkan Dan Insyaallah Setelah Ini pun Saya Akan Tetap Komitmen Untuk Gabung Sebagai Anggota Di Forte Apabila Ditugaskan Untuk Tugas-tugas Tentu Siap Untuk Melaksanakannya Insyaallah Berikutnya Mohon Kepada Pak Ketua Doktor Satya Bisa Secara Resmi Mengukuhkan Pak Doktor Satya Budianto Sebagai Ketua Forte Regional 2 Yang Mencakup Wilayah DKI Jakarta Banten Dan Jawa Barat Dipersilahkan Pak Doktor Satya Terima kasih Pak Suprianto Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Selamat Selamat Siang Selamat Sejahtera Untuk Bapak Ibu Semuanya Yang Kami Hormati Pak Suprianto Ketua Forte Regional 2 Kemudian Juga Bapak Ibu Yang Lain Bapak Keput Kaprodi Atau Ketua Jurusan Ketua Departemen Teknik Elektro Di Wilayah Regional 2 Forte Regional 2 Pertama Saya Sampaikan Terima Kasih Kepada Pak Suprianto Dan Juga Kepada Bapak Ibu Semuanya Yang Undang Kami Dari Perwakilan Dari Forte Bersaat Untuk Bisa Hadir Dalam Forum Musawarah Di Regional 2 Dan Secara Khususus Ini Saya Juga Ingin Nyampaikan Terima Kasih Bapak Suprianto Yang Telah Mengawal Forte Regional 2 Selama Dua Tahun Terakhir Dan Dari Sisi Kegiatan Aktivitasnya Terlihat Dari Tadi Beberapa Hal Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Suprianto Tadi Saya Kira Forte Regional 2 Termasuk Aktif Di Dalam Mengkomunikasikan Atau Diskusi Kemudian Mencari Apa Kemanfaatan Untuk Anggota Di Regional 2 Nah Ini Saya Kira Kami Sangat Senang Juga Dari Forte Regional 2 Bisa Banyak Aktivitas Yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Kualitas Program Sudi Nah Ini Selama Ini Mungkin Pak Suprianto Tergabung Di Pengurus Pusat Nah Ini Mungkin Sebelum Nanti Kita Kepengupuan Mungkin Selamat Dulu Ke Pak Setia Ya Pak Dokter Setia Budanto Yang Telah Terpilih Sebagai Ketua Regional 2 Periode Berikutnya 2020 2022 2022 Yang Nanti Akan Mengawal Perjalanan Forte Regional 2 Nah Sebelum Pengukuan Mungkin Ada Berapa Informasi Yang Mungkin Perlu Kami Sampaikan Ke Bapak Ibu Jadi Kalau Kami Di Forte Pusat Mungkin Ini Sedang Persiapan Untuk Pelaksanaan Munas Ya Yang Ya Karena Kondisi Sehingga Awalnya Munas Kita Rencanakan Secara Luring Tetapi Karena Kondisi Tidak Memungkinkan Sampai Sejauh Ini Sehingga Kami Sudah Memutuskan Bahwa Kegiatan Munas Itu Akan Kita Selenggarakan Secara Daring Tanggalnya Tetap Yaitu Tanggal 23 Dan 24 September Sesuai Dengan Apa Yang Ditenakan Dan Kemudian Di Dalam Munas Nanti Kita Sekalian Selenggarakan Kegiatan Internasional Conference Forte Jadi Mulai tahun ini Alhamdulillah Kita Bisa Menginisiasi Untuk Pelaksanaan Munas Yang Kemudian Dikombinasikan Dengan Forte International Conference On Electrical Engineering Ini Kami Berharap Nanti Dengan Penjelenggaraan Munas Yang Kemudian Dikombinasikan Dengan International Conference Yang Kita Sudah Alhamdulillah Dapat Dukungan Dari IWI Untuk Nanti Bisa Disubmit Atau Diindeks Di IWI Ini Akan Kemudian Meningkatkan Antusiasme Dari Bapak Ibu Nanti Semua Kaprodi Atau Semua Perwakilan Pengurus Dari Masing-masing Institusi Perguan Tinggi Anggota Forte Untuk Bisa Hadir Secara Langsung Ketika Nanti Kondisinya Memang Sudah Memungkinkan Untuk Luring Namun Nanti Karena Prosesnya Lebih mudah Lagi Bapak Ibu Bisa Ngikuti Kegiatan Munas Yang Sifatnya Daring Tetapi Tentu Saja Kita Tidak Berharap Bahwa Munas Daring Ini Akan Kita Selenggarakan Seperti Terus Menerus Untuk Tahun-tahun Berikutnya Tentu Saja Kita Berharap Bisa Diselenggarakan Secara Onside Dan Kemudian Ini Akan Membuat Antusiasme Bapak Ibu Untuk Hadir Langsung Karena Mungkin Di Beberapa Kegiatan Munas Sebelumnya Tingkat Kehadiran Mungkin Juga Ada Yang Kadang-kadang Pas tinggi Kadang-kadang Pas rendah Tetapi Mungkin Salah Satu Ininya Kalau Misalnya Ada Daya Tarik Yang Lain Yang Kemudian Bisa Membuat Bapak Ibu Selain Melaksanakan Tugas Sebagai Kaprodi Atau Sebagai Pengurus Departemen Atau Jurusan Tetapi Sekaligus Bisa Mempresentasikan Hasil Di Apa Di Konferens Dan Kemudian Secara Poin Bagi Bapak Ibu Juga Dapat Ininya Pembiayaan Mungkin Jadi Lebih mudah Karena Ada Kegiatan Konferens Yang Bisa Dini Nah Ini Yang Yang Sebenarnya Kita Barat Selain Kesemakatan Kesemakatan Yang Sifatnya Diskusi Dan Sebagainya Tetapi Juga Ada Ada Hal-hal Yang Sifatnya Akademik Yang Bisa Kemudian Bapak Ibu Raih Bisa Semarak Pencerahnya Untuk Yang Kali Ini Memang Karena Kami Menyadari Internasional Konferens Di Tahun Ini Hampir Semuanya Daring Bahkan Mungkin Sudah 100% Daring Sehingga Kemudian Memang Kami Kemarin Pada Saat Menyelenggarakan Pas Awal Kita Sehingga Kemudian Dari Sisi Jumlah Submission Paper Yang Masuk Meskipun Apa Ya Tidak Mungkin Tidak Terlalu Banyak Kita Akhirnya Yang Masuk Itu Mungkin Sekitar 60-an 60-an Makalah Sehingga Kemudian Kalau Misalnya Untuk Standar Penyelenggaraan Internasional Konferens Sudah Sangat Mencukupi Ya Nah Ini Kita Berharap Mungkin Kedepan Nanti Antusiasinya Semakin Tinggi Bapak Ibu Bisa Submit Juga Di Konferens Dan Nanti Sekaligus Dapat Dapat Tadi Dua hal Nah Oke Jadi Ini Yang Yang Pertama Kaitannya Dengan Kegiatan Yang Dalam Waktu Dekat Nanti Saya Kira Kami Dari Pusat Akan Menginformasikan Teknis Bagaimana Penyelenggaraan Munas Kedepan Karena Di Dalam Munas Kita Juga Nanti Ada Kegiatan Untuk Pemilihan Ketua Wakil Ketua Karena Sesuai Dengan ADRT Pemilihan Pengurus Berikutnya Itu Dibatasi Wakil Ketua Karena Ketua Yang Baru Itu Diambil Dari Wakil Ketua Yang Sebelumnya Yang Sudah Dibukukan Sebelumnya Sehingga Seperti Hanya Yang Dilakukan Di Korte Regional 2 Nanti Monggo Bisa Nanti Nanti Akan Kami Informasikan Bagaimana Teknisnya Karena Mungkin Nanti Kalau Skala Skalanya Adalah Pemilihan Untuk Seluruh Anggota Dan Dilakukan Di Hari H Mungkin Butuh Waktu Yang Lebih Ini Mungkin Nanti Prosesnya Akan Kita Inisiasi Lebih Awal Supaya Mungkin Kalau Misalnya Ada Pemilihan Pengurus Baru Dan Sebagainya Nanti Penjaringannya Bisa Lebih Awal Tidak Hanya Pas Hari Hanya Seperti Hanya Saya Seperti Yang Dilakukan Pak Supri Dan Teman Teman Di Porta Regional 2 Dimana Pada Hari Tinggal Mungkin Apa Ya Huting Aja Tetapi Proses Untuk Penjaringan Dan Sebagainya Bisa Dilakukan Jauh Hari Sebelumnya Nah Kemudian Juga Mungkin Apa Ya Kalau Dari Sisi Kami Di Porta Salah Satu Isu Yang Sekarang Sedang Kita Ini Adalah Mengenai Adopsi Atau Adaptasi Kita Di Porta Terkait Dengan Konsep Merdeka Belajar Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Sudah Mengelenggarakan Apa Webinar Waktu Itu Pak Dirjen Alhamdulillah Bisa Memberikan Materinya Dan Kemudian Berikutnya Juga Setelah Itu Kita Ada Webinar Yang Lain Terkait Dengan Mungkin Kurikul Matawak Kalau Tidak Salah Nah Tetapi Mungkin Yang Yang Perlu Kita Ini Kepada Bapak Ibu Semua Di Anggota Porta Adalah Meskipun Konsep Merdeka Belajar Atau Kampus Merdeka Itu Dari Sisi Ininya Mungkin Sekarang Juga Masih Dalam Tahap Penggodokan Karena Kayaknya Di pusat Pun Bagaimana Implementasi Itu Di dalam Kurikulum Bagaimana Implementasi Secara Ini Juga 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 Masih Dalam Proses Kami Dengar Juga Mungkin Secara Ini Memang Apa Ya Nanti Mungkin Masing-masing Kampus Bisa Mendefinisikan Ini Sendiri-sendiri Tetapi Mungkin Kalau Kami Yang Yang Bisa Kami Bayangkan Dari Porte Adalah Yang Penting Yang Pertama Yang Harus Kita Pastikan Nanti Di Dalam Desain Kurikulum Atau Desain Proses Pembelajaran Kita Adalah Di BANPT Maupun Di Mungkin IAB Atau Akreditasi OBE Internasional Yang Lain Juga Basisnya Adalah Outcome Based Education Jadi Dari Sisi Bagaimana Kita Mengadopsi Kampus Merdeka Mereka Belajar Di Dalam Kurikulum Kita Mestinya Yang Paling Pertama Nanti Harus Kita Perhatikan Adalah Apakah Kita Kurikulum Kita Itu Memang Desain Kurikulum Sudah Tadi Memenuhi Aspek OBE Secara Benar-benar Ini Betul Baru Kemudian Nanti Setelah Konsep OBE Jelas Student Opcannya Jelas Kemudian Assessment Nya Juga Jelas Kemudian Banyak Aspek Yang Jelas Masalah Konsep Kampus Merdeka Belajar Kampus Kampus Merdeka Belajar Itu Kemudian Nanti Di Sisi Aspek Implementasinya Bagaimana Kita Memberikan Kesempatan Kepada Mahasiswa Kita Tiga Semester Meskipun Tidak Wajib Ya Karena Itu Sifatnya Adalah Option Bagaimana Kita Mendesain Supaya Pemenuhan Atas Aspek Merdeka Belajar Kampus Merdeka Itu Kemudian Bisa Diselenggarakan Di Masing-masing Prodi Karena Saya Yakin Masing-masing Prodi Itu Punya Desain Yang Spesifik Karena Dari Delapan Pilihan Terkait Dengan Implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar Itu Kita Bisa Milih Mana Kira-kira Yang Resource Kemampuan Kita Yang Paling Pas Dimana Kemudian Resource Kita Cukupnya Dimana Kita Milih Yang Kira-kira Bisa Kita Kerjakan Nah Itu Saya Kira Teknisnya Tetapi Pertama Yang Mungkin Harus Kita Pastikan Desain Kurikulum Sendiri Harus Memenuhi Konsep OPE Secara Benar Kemudian Baru Setelah Itu Implementasinya Nah Ini Saya Kira Mungkin Dalam Waktu Dekat Kami Akan Ini Menyelenggarakan Lagi Workshop Mungkin Bukan Workshop Webinar Mungkin Dengan Waktu Yang Agak Ini Serial Itu Bagaimana Kita Masing-masing Prodi Itu Pertama Bisa Memastikan Bahwa Konsep Kurikulum Kita Itu Memang Sudah Berbasis OPE Secara Benar Nah Kemudian Setelah Itu Baru Tahap Berikutnya Adalah Implementasi Konsep Merdeka Belajarnya Nah Ini Yang Mungkin Perlu Kami Sampaikan Untuk Bapak Ibu Bagi Yang Memang Dalam Proses Karena Kami Pun Di UGM Sekarang Kami Masih Menunggu Bagaimana Implementasi Itu Di Dalam Kurikulum Sedang Dirumuskan Di Level UGM Tapi Kemudian Kami Di Departemen Bisa Berjalan Duluan Dengan Mendefinisikan Bagaimana Keterpenuhan OPE Di Dalam Kurikulum Kami Ya Oke Saya Kira Mungkin Itu Beberapa Informasi Kemudian Nanti Detail Informasi Yang Lain Saya Kira Nanti Bisa Kami Sampaikan Di Kesempatan Berikutnya Kita Mungkin Di Bulan Agustus Ini Akan Ngadakan Webinar Yang Harapannya Bisa Dikuti Bapak Ibu Semua Oke Saya Kira Ini Kemudian Karena Agenda Hari Ini Adalah Pengukuhan Sekali Lagi Mungkin Kami Atas Nama Perwakilan Dari Pusat Teman Teman Dari Pengurus Pusat Menyampaikan Selamat Kepada Pak Setia Budianto Atas Amanah Yang Diterima Untuk Menjadi Ketua Porte Regional 2 Dan Semoga Dengan Pak Setia Budianto Sebagai Ketua Kemudian Nanti Bisa Membawa Porte Regional 2 Menjadi Lebih Maju Lagi Lebih Baik Lagi Kemudian Nanti Kita Bisa Sama Sama Di Porte Pusat Untuk Bekerjasama Mungkin Nanti Pak Setia Akan Kami Undang Di Grup Pengurus Pusat Karena Kami Mungkin Di Masing-masing Regional Ada Keterwakilannya Oke Saya Kira Kemudian Kami Dengan Ini Mengukuhkan Melantik Pak Setiop Dianto Sebagai Ketua Porte Regional 2 Mulai 2020 Sampai Dengan 2022 Saya Kira Mungkin Itu Selamat Sekitar Pak Setio Oke Saya Kira Mungkin Itu Pak Supri Anto Monggo Mungkin Kesempatan Berikutnya Kami Kembalikan Ke Pak Supri Anto Langsung Ke Pak Setio Karena Pak Supri Monggo Kami Kembalikan Dulu Pak Supri Untuk Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Ketua Pak Doktor Satya Yang Telah Mengukuhkan Pak Doktor Supri Sebagai Ketua Porte Regional 2 Saya Mencapkan Selamat Kepada Pak Doktor Sio Yang Berikutnya Mengembang Amanah Sebagai Ketua Porte Regional 2 Untuk Itu Sebelum Pemilihan Kita Persilahkan Kepada Pak Doktor Setio Untuk Memberikan Sepatah Dua Patah Jambutan Dan Kemudian Bisa Juga Langsung Memimpin Pemilihan Wakil Ketua Ini Karena Yang Akan Mendampingi Pak Setio Ini Selama 2 Tahun Kedepan Silahkan Pak Setio Baik Terima kasih Pak Sarjia Terima kasih Pak Suplianto Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Saram Baik Terima kasih Kesempatan Yang Dibatuk Baik Terima kasih Sebelumnya Tadi pada Awal Acara ini Disampaikan Laporan Oleh Pak Suplianto Terkait Beberapa Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Forte Reginal 2 Untuk Periode 2018 2020 Ya Sebelumnya Saya Berterima kasih Kepengurusan Yang Sebelumnya Pak Subri Dan Saat itu Periode 20 tahun Sebelumnya Saya Sebagai Wakil Ketua Banyak Hal Yang Sudah Dijalankan Nanti Insya Allah Untuk Periode Berikutnya Bisa Kita Laksanakan Lagi Dan juga Beberapa Hal Yang Sudah Dicanangkan Tapi belum Terlaksana Semoga Nanti Di 2020 2022 Ini Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Ya Disitu Ada Beberapa Hal Nanti Bisa Kita Elakuasi Bersama Seperti Misalnya Adalah Joint Research Joint Publication Itu Belum Untuk Periode Kemarin Terutama Itu Belum Terlaksana Mudah-mudahan Nanti Di Periode Dua Tahun Kedepan Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Untuk Forte Regional II Banten Jakarta Dan Jawa Barat Seperti Kita Tahu Untuk Forte Regional II Banten Jakarta Dan Jawa Barat Itu Anggotanya Sangat Banyak Mohon izin Pak Sarjia Sangat Banyak Disitu Nanti Untuk Bisa Minimal Untuk Tukeran Publicas Apa Apa Bisa Saling Saling Melengkapi Untuk Publicasi Dan Joint Research Seperti Tadi disampaikan oleh Pak Sarjia Untuk Forte National Sudah ada International Conference Dan Juga Jurnal Forte Disini Nanti Forte Regional II Insya Allah Siap Mendukung Itu Pak Sarjia Sehingga Nanti Bisa Memberikan Kontribusi Terutama Dari Teman-teman Di Forte Regional II Ini Terus Berikutnya Adalah Ini Mohon Dukungan Juga Nanti Baik Dari Forte National Dan Juga Dari Teman-teman Forte Regional II Ini Untuk Dua Tahun Terdepan Ini Bisa Bisa Kelaksana Dengan Baik Nanti Apa Apa Saja Programnya Habis Ini Nanti Kita Bisa Susun Bersama Dan Mohon Dukungan Juga Dari Forte National Dan Forte Regional II Terkait Dua Tahun Depan Ini Kita Mau Seperti Apa Seperti Kita Tahu Teknik Elektro Saat Ini Khususnya Untuk Peminat Dari Sisi Mahasiswa Bisa Dibilang Mengalami Penurunan Yang Lumayan Apalagi Sekarang Di posisi Sekarang Pandemi Ini Semoga Nanti Bisa 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 Saling Sharing Seperti Apa Untuk Tidak Hanya Mengejar Dari Sisi Kualitas Juga Dari Sisi Kualitas Mahasiswa Mahasiswanya Mungkin Itu Dari Saya Pak Supri Pak Tarjia Mohon Izin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Setio Atas Sambutannya Sepertinya Pak Sumadi hingga saat ini Belum bisa bergabung Saya tidak tahu Apa persoalannya Bapak Ibu sekalian Berikutnya Kita akan Memilih Wakil Ketua Yang akan Mendampingi Pak Dokter Setio Budianto Memimpin Forte Regional 2 Dua tahun Kedepan Nama Sebelumnya Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Pak Setio Yang kemarin Jadi Wakil Ketua Kemudian Teman-teman yang lain Yang membantu Saya Untuk Melaksanakan Kegiatan itu Saya berharap Walaupun Teman-teman Dan saya Tidak lagi menjadi Pengurus saat ini Tapi tetap Setia Pada Organisasi Forte ini Karena di Forte Ada Mekanisme Atau Prosedur Untuk menjadi Anggota secara Personal Sehingga Walaupun Bukan lagi Sebagai Kaprodi Bukan lagi Sebagai Ketua Jurusan Tetap Bisa menjadi Anggota Forte Baik Bapak Ibu sekalian Sebagaimana Saya umumkan Di grup Ada Empat calon Wakil Ketua Yang telah Mendaftar Yang pertama Pak Sumardi Tapi Rupanya Belum bisa Berhasil Bergabung Kemudian Yang kedua Pak Bayu Mana Pak Bayu Tadi sudah ada Pak Bayu Keluar Kemudian Yang berikutnya Pak Henry Sitorus Yang mana Pak Henry Ya ini ya Hadir Kemudian Pak Ibrahim Hadir Pak Hadir Hadir Ya Baik Nanti Bapak Ibu sekalian Dipersilahkan Untuk memilih Secara online Namun sebelum itu Kepada Para calon Diberikan Waktu Untuk Memperkenalkan Dirinya Ya Dikasih Waktu Kurang lebih 2 2 menit 2 menit Untuk memperkenalkan Dirinya Dari Yang pertama dulu Karena Pak Belum ada Lanjut ke Pak Bayu Silahkan Pak Bayu Masih mood Pak Speakernya Dudukkan dulu Ya sudah Ya silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dengan Pak Ya silahkan Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bentar ya Bentar Saya lagi Rapa Saya Bayu Sebenarnya Sebenarnya Saya kemarin Pada saat Ada Pemilihan Wakil Ketua Saya Didorong Atau diminta Oleh Pak Mardi Untuk Ikut Mendaftarkan Menjadi Apa Namanya Calon Atau kan Apa namanya Wakil Ketua Ya saya Karena Perintah Dari Atau Kanjuran Dari Ketua Maka Saya Mengikuti Saja Saya Pikir Berusaha Banyak Begitu Taunya Cukup Sedikit Cuman Berempat Yang Mendaftarkan Diri Jadi Saya Malah Bingung Ini Semoga Saja Apa Apa Yang Menjadi Tanggung jawab Tadi Akan Bisa Saya Lakukan Seandainya Saya Nanti Apa Namanya Ikut Berdampingan Dengan Pak Setio Pada Prinsipnya Saya Mengikuti Ketua Ketua Sudah Lama Pak Dari Mulai Beberapa Tahun Sebelum Pak Supri Masih Jaman Pak Umpung Saya Sudah Mengikuti Ketua Ketua Karena Kami Di UMT Ketua Dan Sekretaris Prodi Itu Diikut Sertakan Dalam Ketujatan Serupa Di Tiap Prodi Tidak Hanya Kap Prodi Saja Tetapi Mungkin Juga Ada Beberapa Dosen Bahkan Yang Ingin Juga Bergabung Secara Personal Dan Nanti Mungkin Bisa Terfasilitasi Terfasilitasi Dengan Hal Ini Harapan Saya Kedepan Semoga Purti Bisa Melanjutkan Apa Namanya Apa Yang Dicanakan Oleh Para Pendahulunya Menujud Prodi Teknik Elektro Yang Unggul Demikian Dalam Segala Hal Dalam Pembelajaran Kerjasama Penelitian Penelitasi Dan sebagainya Bisa Saling Membantu Saling Sharing Sehingga Nanti Akan Terwujudkan Secara Nasional Bahwa Teknik Elektro Ini Menjadi Prodi Yang Diseganilah Di Tengah-tengah Percaturan Perjalanan Di Indonesia Demikian Terima kasih Pak Suprianto Bila itu Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Pak Ibrahim Karena Pak Ibrahim Lagi Terputus Ini Kayaknya Silahkan Ke Pak Henry Dulu Terima kasih Pak Supri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Om Swasyatu Namu Budaya Salam Kebajikan Yang Terhormat Pak Sargio Sebagai Ketua Forte Pusat Beliau Ini Teman Saya Dulu Waktu S2 Sama Berjuang Di UKM Sekitar Tahun 98 Kemudian Yang Terhormat Pak Mantan Ketua Forte Suprianto Salam Kenal Pak Kemudian Yang Terhormat Ketua Forte Regional 2 Saat Ini Pak Setio Budianto Beliau Ini Teman Saya Waktu Berjuang Di UI Lanjut Berjuang Ke Taiwan Saya Lanjut Ke Perancis Tapi Sama-sama Kembali Hampir Bersamaan Dan Juga Yang Lain Semuanya Anggota Forte Yang Saya Hormati Salam Kenal Semua Bagi Yang Belum Kenal Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kemarin Saya Dihubungi Sama Pak Suprianto Sama Pak Budianto Juga Masalah Untuk Pendaftaran Menjadi Calon Ketua Saya Pikir Untuk Kemajuan Forte Kenapa Tidak Saya Pikir Jadi Memang Forte Ini Saya Pikir Wadah Satu Wadah Yang Bisa Kita Manfaatkan Dan Kita Besarkan Sebenarnya Untuk Menjadi Satu Forum Yang Efektif Untuk Menyatukan Mempersatukan Semua Teknik Elektro Sehingga Harapan Kita Bahwa Tujuan Dari Teknik Elektro Itu Untuk Menguasai Teknologi Di bidang Kelistrikan Elektronika Kendali Dan Seterusnya Itu Bisa Merata Dengan Berbagi Informasi Di Berbagai Forum Baik Di bidang Akademik Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Khusus Untuk Bagian Di Akademik Khususnya Masalah Kurikulum Saya Pikir Porte Memang Sudah saatnya Seharusnya Menjadi Leader Di sana Untuk Secepatnya Merespon Setiap Ada Perubahan Perubahan Khususnya Seperti Yang saat Ini Ada Perubahan Yang Sangat Mendasar Bisa Kita Katakan Perubahan Yang Luar Biasa Yang Sedang Dicoba Dicarangkan Oleh Menteri Pendidikan Yang Baru Yaitu Kampus Merdeka Merdeka Belajar Jadi Memang Kita Di Masing-masing Universitas Kalau yang Saya Perhatikan Semua Posisi Gamang Atau Kesulitan Menerjemahkan Konsep Kampus Merdeka Merdeka Belajar Karena Ada Perubahan Yang Sangat Drastis Di Sana Dengan Kebebasan Bisa Sampai 60 SKS Di Luar Dari Kampus Jadi Yang Menjadi Persoalan Adalah Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Sebelumnya Di Ada Di Kampus Ini Mau Tidak Mau Bisa Jadi Harus Berkurang Bagaimana Kita Mengantisipasi Ini Sehingga Oleh Karena Itu Memang Beberapa Pertumuan Terakhir Ini Sudah Dibicarakan Oleh Fortu Kustak Dan Ini Harus Segera Kita Lanjutkan Kurikulum Yang Efektif Yang Bisa Memahami Konsep Kampus Merdeka Yang Dicarangkan Dari Menteri Saya Pikir Untuk Kedepannya Juga Setiap Perubahan Perubahan Itu Harus Kita Respon Dengan Perubahan 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 Forte Regional 2 Dengan Banyaknya Anggota Kita Saya Pikir Kalau Kita Membuat Juga Mungkin Kalau Yang Forte Pusat Lebih Mengarah Ke Jurnal Yang Internasional Kalau Di Forte Regional Kita Membuat Satu Jurnal Yang Nasional Yang Terakreditasi Mungkin Saya Pikir Sangat Bagus Karena Sampai Saat Ini Jumlah Jurnal Yang Terakreditasi Masih Cukup Terbatas Untuk Bidang Teknik Elektro Karena Untuk Menjadi Jurnal Terakreditasi Yang Nasional Bisa Bisa Baik Jadi Saya Pikir Mari Kita Sama-sama Dengan Semangat Kita Untuk Membangun Teknik Elektro Di Masing-masing Universitas Dengan Memanfaatkan Forum Ini Untuk Berbagi Informasi Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Saya Kembalikan Lagi Pak Subianto Terima Kasih Terima Kasih Pak Berikutnya Pak Ibrahim Silahkan Pak Ibrahim Untuk Menyampaikan Perkenalan Halo Pak Ibrahim Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Catra Untuk Kita Semua Yang Sehormati Pak Ketum Ketua Umum Porte Pak Sarjaya Kemudian Ketua Porte Regional 2 Pas Sekarang Pak Sepriyanto Dan Pengurusnya Kemudian Jajaran Pengurus Porte Bapak Bapak Anggota Porte Dan Ibu Yang juga Saya Hormati Saya Langsung Aja Terkait dengan Pencalonan Sebagai Wakil Ketua Kemarin Juga Saya Diinformasikan Oleh Pak Ketua Untuk Ikut Berpartisipasi Pak Supriyanto Dan Hari ini Saya Melihat Ternyata Cuma Empat Jadi Calon Tidak Apa Saya Pikir Ini Untuk Tanggung Jawab Kita Semua Kebersamaan Rasa Meliki Porte Perkenalkan Diri Dulu Saya Ibrahim Saya Adalah Saat Ini Sebagai Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Kerawang Atau Biasa Disingkat UNSICA UNSICA Ini Adalah Perguruan Tinggi Negeri Baru Kalau I like Pro Sendiri Itu Baru Lima Tahun Lima Tahun UNSICA Negeri Itu Juga Baru Lima Tahun Nah Terkait Dengan Porte Kedepan Ya Kemarin Diminta Untuk Menyampaikan Menuliskan Visinya Nah Saya Coba Menangkap Yang ada di pikiran Saya Porte ini Kedepan Saya Mengangkat Tema Yang menjadi PC Yaitu Kolaborasi Dalam Kemajuan Nah Kira-kira Gambaran Nomornya Adalah Seperti Ini Porte Ini Adalah Sebuah Organisasi Atau Forum Untuk Berkolaborasi Ya Kalau Melihat Dari Latar Belakang Pendiriannya Pendirian Porte Ya Dilatar Belakangi Oleh Adanya Kebutuhan Bahwa Elektro Ini Tidak Bisa Berjalan Sendiri Sendiri Ya Katakanlah Universitas Yang Maju Elektronya Ya Katakanlah ITB UI UGM Ya Ternyata Tidak Akan Memberikan Dampak Signifikan Terhadap Negara Kita Jika Hanya Itu Ya Artinya Kalau Maju Tapi Sendiri Saja Kurang Memberikan Dampak Artinya Tidak Signifikan Nah Sehingga Perlu Ada Namanya Kolaborasi Elektro Maju Kalau Semuanya Maju Artinya Tidak Ada Program Tinggal Yang Maju Sendirian Tapi Harus Menarik Yang Lain Sehingga Kita Semua Maju Bersama Sehingga Itulah Sehingga Tema Yang Saya Ambil Hari Ini Adalah Kolaborasi Dalam Kemajuan Nah Apa Wujudnya Nah Itu Tentunya Nanti Terimplementasi Dalam Tridharma Perguruan Tinggi Nah Saat Ini Konkretnya Adalah Yang Pertama Karena Bidang Akademik Karena Kita Sekarang Eranya Kolaborasi Atau Online Ya Saya Kira Program Kita Kedepan Salah Tentunya Adalah Kolaborasi Atau Sharing Dalam hal Perkuliahan Elektro Kata Kalau UI Sharing Kita Sehingga Kita Bisa Ikut Kuliah Seperti Yang Perguruan Tinggi Saya Masih Kecil Masih Maru Ada 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 ITB UI Ada UT Bandung Dan 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 Penelitian Penelitian Saya rasa Saatnya Kita Untuk Kolaborasi Dalam Penelitian Internal Kita Jadi Katakanlah Ada Penelitian Oh Kita Hajar Sama-sama Kalau UI Misalnya Katakanlah Dapat Penelitian 50 Milyar Ya Kalau Kami Belum Bisa Boleh Kita Ikut Katakanlah Satu Tim Dan Seterusnya Itu Contohnya Dipikian Pula Dengan Jurnal Dan Seterusnya Ini Saya rasa Tinggal Konkretkan Dilanjutkan Program Kemarin Silang Jurnal Nah Ini Belum Optimal Sebagian Belum Memiliki Akreditasi Sehingga Ini Perlu Kita Konkret Saya Kira Poinnya Itu Adalah Poinnya Tentang Terkait Dengan Kolaborasi Dalam Kemajuan Untuk Detailnya Saya rasa Sama-sama Bagi Saya Apapun Nantinya Terpilih Atau Tidak Saya Bisa Ikut Kolaborasi Atau Bisa Ikut Partisipasi Mendukung Pak Sekio Sebagai Ketua Untuk Irgenal Kita Untuk Membangun Ketua Secara Bersama-sama Saya Kira Itu Pak Ketua Dari Saya Terima 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 Ibrahim Terima 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 Akses Ini Menti.com Silahkan Bapak Ibu Sekalian Masuk Ke Menti.com Kemudian Suaranya Suaranya Botos-Botos Pak Ibrahim Mohon Dimastikan Intinya Pak Baik Silahkan Bapak Ibu Buka Menti.com Kemudian Ada Permintaan Kode Kodenya Adalah 818432 Udah Dapet Ya Kalau Sudah Silahkan Vote Disitu Belum Pak Supri Belum Harus Buka Chrome Ya Enggak Mana Bisa Folder Browser Apa Bisa Menti.com Pak Hp Kodenya 818432 818432 Menti.com Ya Ya Oke Saya coba dulu ya Pak Pak Sopri Kodenya tadi 81 818432 Oke Terima kasih Silahkan Semuanya Berpartisipasi Baru 17 Orang Yang Masuk Moe 919 1 2 1 2 1 2 7 9 10 10 11 11 12 Wah seimbang Kesaingan ketat ini Pak Baru 26 Kalian tadi yang hadir 30an ya Masih 4 orang lagi Maaf ketua putingnya dimana Ini habis diskonek saya Oh di ini Pak Menti.com Menti.com Menti ya Menti.com Kemudian kodenya 818432 Kalau sama gimana ini Pak Supri Ya nanti kita bisa Ketat sepertinya Pesertanya ada 32 Luar biasa nih Yang masuk Baru 27 Masih ada beberapa orang yang belum berhasil Saya gak diikut loh Pak Supri Oh iya Ini real time nih hasilnya Dua orang atau tiga orang lagi nih Kalau melihat hasilnya gimana Pak Supri Ya nanti kita lihat sama-sama Pak Oh iya Menti.com Gak tau nih saya kok gak bisa buka hasilnya Teman-teman bisa komentar rame-rame Saya gak bisa nih kenapa ya Hei Hei Bisa Pak di layar Di layar Klik aja Calonnya 4 atau 3 nih Pak Supri Menti.com Pertama Pak Somadi Kemudian Pak Bayu Kemudian Pak Ibrahim Kemudian Pak Henry Ada itu bulatannya nanti Cabek itu Pak Persaingan ketat Wah samai nih Eh nyama lagi Sama lagi nih Satu Tiga satu nih penentunya Jangan-jangan milih Pak Sumarti ini Oh pacar dia Kalau sama gimana nih Pak Berarti pilihan lagi nih Dari tiga nih Dari tiga lagi ya Dari tiga Ini sepertinya semuanya sudah milih ya Sepertinya sudah milih ada tiga puluh satu orang Tiga puluh satu Cata di Itu satu Pak Sarjia Kemudian satu lagi presentasi saya Jadi habis tiga puluh satu orang Tiga puluh satu orang ini pas jumlahnya tiga puluh orang Jadi ternyata nilainya sama dari tiga orang ini Saya usul Saya usul Mas Punya satu suara Kita umum Ya Salah satu Itulah yang Gimana Setuju 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 Pak Ketua Setuju Pasti ya Pak Sumari sudah nampak satu itu kalau memang sama semua saya kira itu siapa yang lebih biasanya secara kemistri sama Pak ketua kita itu selama ini cocok saya kira itu aja itu itu dari saya terima kasih Oh gitu berarti kok ikut untulan Pak Marsul kita serahkan kepada Pak Setio ya ya betul Pak pendapat ya Pak lihat ini Pak Sumari sebelah sini Pak Sumari sebelah situ Pak sebelah-sebelah Pak sesuai dengan jumlah anggota yang hadir ada 32 total suara ada 32 Pak ya betul Pak ya betul bukan saya Pak ada semuanya enggak ada ini nanti saya sampaikan Pak gampang Pak soal itu mah Oke ya sudah kita sepakati ya bahwa yang terpilih sebagai wakil adalah yang suaranya terbanyak ya 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 kemudian calon yang lain nanti dipersilahkan Pak ketua untuk menentukan posisinya silahkan Pak ketua bisa berpendapat terhadap hasil ini terima kasih saya rasa tadi untuk dengan Mentimeter tadi sangat-sangat seru ya suaranya tadi imbang yang tadi imbang ini bisa nggak kalau kalau ditampilkan tadi Pak Supri ya yang tadi hasil-hasil tadi ya ini belum belum di-close kan ya untuk pemilihannya ya gimana Pak sudah kelihatan ya 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 Pak berapa ini yang Pak yang finalnya Pak Sumardi 11 karena ini tampilan di apa Pak Supri kecil ya bukan yang tadi yang saya screen tadi ya ya sama ya ada kelihatan Pak Paswadi 11 Pak Bayu 1 Pak Ibrahim 10 Pak Henry 10 ini udah udah semua ya oh itu 11 nah ini sudah ditutup belum Pak? ditutup dulu kalau Pak itu seperti ya Pak iya makanya jadi kalau saya ini kalau saya lihat dari 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 ini ya ini apa saya belum baru berapa menit dikukuhkan oleh Pak Sarjaya udah udah seperti ini ternyata di Regional 2 Banten DKI Jakarta dan Jawa Barat saya mau berkenan untuk berkontribusi untuk untuk kemajuan Forte ya Alhamdulillah sekali ya apa maaf Pak Supri bisa dibesarkan lagi saya mau screenshot kirim di grup Forte ya Forte 2 ya oke biar ini sama-sama kita faksikan bersama oke sebentar suara berarti itu udah saya share di grup Forte 2 ya suara B suara finalnya Pak Sumardi 11 Pak Bayu 1 Pak Ibrahim 10 Pak Henry 11 ini yang ingat Pak Sumardi dan Pak Henry ya ini tuh terang saya apa itu naik lagi tuh kalau kalau nah oh iya maaf makanya ditutup di grup dulu Pak iya Pak ini mungkin yang di grup iya gimana gimana yang di grup pada ikut memilihkan Pak yang tidak hadir hari ini apa tidak ikut nah itu tapi kan di grup mungkin Pak mohon maaf kalau memang sudah kita mau tutup jam berapa gitu atau kita mau tutup sekarang dipastikan dulu Pak ya polinya mau sudah ditutup dulu ya dipastikan dulu Pak oke mungkin untuk mengakomodir teman-teman yang tidak hadir Pak Ketua apakah kita beri kesempatan yang hadir untuk memilih juga kalau 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 saya ya ini ini karena kan ke depan ini kita baru akan mulai untuk 2 tahun ke depan ya sekarang masih jam 14.28 coba kalau kita buka mentimeter itu di grup Forte Regional 2 untuk waktu 3 sampai 5 menit ke depan jadi apa apa nanti pemilihannya apa memang mewakili Forte Saksuruhan bukan hanya yang hadir gitu ya jadi eh sekarang sekarang 14.25 Pak 14.25 tapi ini 14.30 14.30 apa apa Pak Supri mohon maaf bisa dibesarkan ya karena ini kan karena teman-teman di grup sepertinya menti.com ya 818432 menti.com berarti saya ini aja apa silahkan berapa 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 bernary minta cerita penyelaskan padamat cukup masa tidak Pak another tapi aku pensa nyaman ini o Berapa menit dibuka, Pak? 10 atau 10? Jangan lupa saja, Bu. Sudah sederhana. Pak Sobri. Pak, kalau usul saya sih, ini karena masih dalam tahap ini, Pak, ya. Pemilihan data ini mungkin sebaiknya tidak usah dikampilkan saja, gitu, Pak. Menurut saya. Karena ini mempengaruhi. Ya, kalau ada waktu ini, ya. Ya, bukan ini sih, ya. Tapi nanti setelah selesai waktunya, baru itu ditampilkan. Oh, iya. Tengaruh, ya, Pak. Terima kasih, Pak Halim, ya. Itu saya sudah share di WA Group untuk Fortelegeno II. Saya tadi share dan 14.30. Kita tunggu di langit ke depan, sampai 14.35. Itu nanti kita close di situ saja, gitu saja, ya. Langit saya rasa cukup lah kalau buat yang... Yang saya khawatirkan, nanti kalau saya tidak open data di peserta yang dari grup, khawatir nanti... Kan kemarin kita tidak ikut milis. Itu yang kita antisipasi ke depan, ya. Kalau di grup nanti gimana? Ini tampilnya tetap sama, kan, ya? Ada ini, ya, Pak. Ada beberapa persen dari grup itu suara? Ya, sah. Apa, 14.35, sekarang 14.31, 3 atau 4 menit lagi. Nah, nanti pas sudah di, apa, sudah waktunya untuk ditutup, Nanti baru Pak Supri mohon berkenan untuk meng-share, ini hasil akhirnya, gitu. Iya, iya. Ini dari Pak Arshad Darlish nih, di menti.com bisa memilih lebih dari satu kali sepertinya. Benar nggak ini, Pak? Wah, bahaya itu. Bahaya. Benar tidak, saya belum tahu, Pak. Bahaya itu. Benar kacau seperti ini. Pak Arshad, gimana Pak Arshad, mana Pak Arshad? Benar nggak, Pak, ini, Pak? Oh, sudah coba masuk, Pak Arshad. Ternyata bisa lebih dari satu kali. Saya kira, Pak Supri, supaya jangan ada nanti permasalahan, jadi bisa saja yang lain-lain, saya kira sudah, Bapak close saja. Artinya, nanti kemudian diserahkan kepada Pak Ketua sekarang, apakah itu beda satu-dua orang nanti yang menentukan beliau saja siapa yang paling cocok dari itu sebagai kemistrinya. Nah, saya kira begitu saja. Karena ke depan ini adalah diperlukan kolaborasi, kerjasama, bukan sebagainya anggota port, tetapi ketua sama wakil ketua harus kolaborasi yang bagus. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik. Apa menit itu sudah diumumkan di grup tadi? Kita tunggu saja. Setelah, sudah dihapus lagi ya, Pak? Saya hapus saja. Oke, karena tadi masukan dari Pak Arshad ya, bisa dua kali ya. Oke, itu masalah. Masalah. Kalau karena satu akun bisa dua-tiga kali kan, tidak mewahil. Tidak fair. Karena pakai akun ini, Pak. Tinggal pakai akun login gitu. Mungkin kalau pakai Google Forms atau apa, mungkin lebih bisa tuh. Harus sign in dulu ya, Pak Ibu. Itu yang pertama tadi ya, yang 10-10-10 tadi ya. Kita serahkan kepada Pak Ibuang, Pak Setio, untuk menentukan kira-kira di antara tiga orang yang perolehan suaranya berimbang tadi, yang kemistrinya pas untuk menemani Pak Ketua selama dua tahun ke depan itu, siapa? Mohon maaf Pak Sofri, bahasanya di grup ada Pak Wira Jinata, suaranya pas beliau capture, Pak Tumar itu 11, Pak Ibrahim 10, Pak Henry 10. Tadi pas tersebut saya capture 10-10-10. Jadi, usul saya, yang sekarang real sekarang berapa, itu kita, apa yang sekarang real ada di mentimeternya berapa sekarang, Pak? Sekarang. Coba Pak Sofri, saya tampilkan sekarang, Pak. Sekarang 12, 12, 2, 11, 13, Pak. Pak Asya dua kali tadi. Sudah mencoba masukkan, Pak Arta. Bapak-Ibu, mungkin kalau boleh usul, ini tapi ya sekedar usul bagian-bagian dari yang hadir di sini ya. Kalau misalnya, karena ini kan tadi, kalau kita lihat, kita nggak yakin ya, dari suara yang masuk itu, apakah ada yang ngasih suara dua kali atau sekali itu kan. Sehingga kemudian memang jadi distribusinya, reliability-nya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya, biar bisa, apa ya, diterima dengan sukarela oleh semua yang hadir. Misalnya gini, kalau karena misalnya yang dianggap bisa memilih adalah dari yang hadir di sini, dari Bapak-Ibu, Devorte Regional 2, kemudian nanti dipastikan bahwa Bapak-Ibu hanya memilih sekali. Nah, apakah nanti mekanismenya pakai menti.com lagi, ataukah cukup misalnya ada satu pengepul, terlalu Pak Suprianto sebagai mantan ketua, pooling lewat SMS saja, atau lewat WA lah ya. WA, kemudian nanti Pak Supri yang ngumpulkan, yang merekap. Sehingga dipastikan hanya ada satu suara untuk satu pilihan. Nah, mungkin itu untuk menjembatani, karena tadi seperti itu, ada problem di mana satu orang bisa dua kali pooling. Mungkin itu kalau sekedar usul dari saya. Matunun. Gimana Pak Ketua? Mungkin ada pendapat? Karena kan agenda kemarin itu kan awalnya adalah untuk pemilihan wakil ya. Jadi, dan saya tadi sempat infokan di grup Mentimeter ditunggu 5 menit, walaupun akhirnya tadi karena info dari Pak Arsat bisa 2-3 kali satu akun bisa memilih. ini ya apa kalau makanya ini saya sampaikan di awal tadi, saya baru berapa menit dikukuhkan jadi pengelola di Forte Regional 2, ternyata semua berkenan untuk berkontribusi gitu. Nah, apa di sini kalau yang apa sudah disatualkan kalau kalau usulan usulan dari saya, usulan dari saya, kita yang sekarang ada di sini ada 30 ada 30 yang hadir, kita saksikan bersama saja yang yang di Mentimeter ditampilkan apa yang sekarang per sekarang ditampilkan Pak Sufi itu kita capture sebagai data untuk hasil pememang kita walaupun tadi disampaikan dengan Pak Arsad bisa 2-3 kali, saya rasa ya apa enggak apa enggak 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 mungkin juga deh kalau satu satu orang sampai milih 2-3 kali juga gitu loh ya apa Pak Arsad tadi sampaikan walaupun saya masuk bisa 2 kali saya pilih sekali seperti itu ya jadi kalau saya apa ini kan buat bareng-bareng untuk bareng-bareng kalau tadi usaha dari Pasar Cia misalkan mau dipul lagi kalau kiranya Pak Sufi tidak berkeberatan yang monggo tapi kalau untuk masingkat waktu yang sekarang yang ada kita tampilkan nanti langsung suara berikutnya untuk sekretaris ya ada sekretaris kan ada sekretaris apa ada sekretaris disitu nanti bisa 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 tetap bisa kerja bersama-sama saya itu aja Bapak Ibu tidak tolong Pak Sufi untuk ditampilkan yang sekarang peleri sekarang apa itu nanti tetap dari satu dari isuran satu wasil ketua satu sekretaris ya Pak Sarjia Pak Sufi mohon mohon izin di apa mohon izin di fullscreen Pak Sufi nah kalau dengan kondisi seperti dengan posisi sekarang Bismillahirrahmanirrahim ini untuk wakil untuk wakil untuk wakil ketua Forte Regional 2 untuk wakil Forte Regional 2 saya mohon maaf ini mungkin nanti apa mungkin ada satu dua dari Bapak Ibu yang bisa 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 ini kayak gini ya karena ini sama-sama juga Bismillahirrahim wakil ketua untuk Regional 2 kalau saya diberikan kesempatan untuk memilih suara terbaik sekarang Pak Henry sebagai wakil ketua dan Pak Sumari sebagai Pak Sumari sebagai sekretaris sekretaris Forte Regional 2 itu Pak Supri Pak Sarjia Halo kalau saya kalau saya ikut Pak 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 ketua Mohammed momp mohon izin saya saya apa saya saya capture saya masuk saya kirim di Forte Regional 2 wakil-wakil ketua Pak Henry Pak Henry Kertarif Kertarif Pak Sumardi Baik, Pak Ibu, sudah saya kirimkan di WA Group Terima kasih Pak Mordi Selamat Pak Henry sebagai wakil ketua dan Pak Sumardi sebagai sekretaris semoga lancar semuanya dan juga Pak Ketua Forte Pak Stio Amin Jadi Alhamdulillah sudah berhasil memilih wakil ketua ya Saya ucapkan selamat pada Pak Henry dan Pak Sumardi yang kembali menemani Pak Stio sebagai sekretaris Berikutnya dipersilahkan kepada Pak Dr. Ari Subiantoro untuk memberikan sedikit arahan atau hal-hal yang agak perlu untuk kita persiapkan bersama menghadapi tantangan elektro di masa depan dan Pak Dr. Aris Pak Supri mohon licin dan Bapak Ibu semuanya saya keluar dulu ya ya Pak terima kasih banyak Pak Aris Baik Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kadirat Allah SWT karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan masih dilindungi dari wabah pandemi COVID-19 mudah-mudahan kita tetap selalu sehat semua di sini ya yang hadir di sini sampai nanti hingga berakhirnya wabah ini yang kedua kami juga ucapkan selamat buat ketua baru Forte Regional 2 Pak Dr. Setia Budianto beserta wakilnya Pak Andy Sitorus dan Pak Sumari sebagai sekretaris mudah-mudahan dengan amanah baru ini bisa meningkatkan aktivitas kegiatan yang ada di Forte di Regional 2 dan tentu saja kami ucapkan terima kasih yang sebarang-sebarangnya kepada Pak Dr. Setia Budianto yang sudah berkenan untuk mengkomadani kita ya selama dua tahun kemarin dari 2018 hingga 2020 di Forte Regional 2 saya masih agak kagok dengan Regional 2 nih masih ingatnya Regional 3 ya ya Bapak Ibu sekalian jadi saya diberikan mandat oleh Ketua Forte Regional 2 saat itu ya yang lama Pak Dr. Suprianto untuk memberikan paparan bukan paparan ya mengenai masa depan teknik elektro ini judulnya berat ya kalau buat saya karena karena bukan 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 peramal bukan cenayang jadi seperti apa teknik elektro kedepannya tapi kita coba ya bagaimana wajah teknik elektro dan bagaimana sebenarnya kita di masa depan seperti Bapak Ibu sekalian yang diketahui bahwa minat dari para siswa SMA untuk membeli prodit teknik elektro sebagai pilihan itu mulai berkurang berturun minatnya saya izin share screen Pak Suprianto silahkan Pak sebentar present now oke ini sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian belum Mbak belum 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 Pak Anies belum waduh saya bingung ini terlalu bentar jarang pakai Google Mbit sebentar present sekarang present now kan present now sudah sudah dipencet itu tinggal sudah sudah jendela Pak oh bukan screen ya saya balik ini gimana caranya jendela ini apa nih pilih Windows kemudian masuk ke screen yang ingin ditampilkan jendela present now Windows ya jendela kemudian saya bingung saya bingung Terima kasih. Tidak ada yang muncul ini untuk permission share-nya. Tadi kan Pak Cusupi juga langsung tadi bisa kan? Iya. Sebentar. Atau filenya boleh dikirim ke saya Pak? Saya presentasikan dari sini. Besar filenya Pak. Oh ya. Sebentar. Setelah present now, your entire screen ya? Present now, kemudian ada Windows. Klik Windows, ada pilihan screen, screen-nya dipilih. Terima kasih. 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 Masih belum Bapak, simpel sekalian Belum juga Pak Belum Belum Ini belum ya Ya Ini presentasinya sudah Oh sudah bisa Pak Sudah bisa ya sekarang Alhamdulillah Baik Bapak-Ibu sekalian Jadi kembali lagi ya Jadi bagaimana wajah Teknik elektro Produk elektro ke depannya Mohon izin Ini jadi bukan Saya presentasi untuk Memberikan arahan Tapi sebenarnya ini Sharing aja ya Karena Ternyata permasalahan Yang kita hadapi itu Banyak sekali ya Nah Ini mengacu kepada Ada satu tulisan di jurnal Education Science ya Isu Ada beberapa isu Slide slow Ini kelihatan Jadi ada beberapa isu yang menarik disini ya Kenapa ini adalah Jurnal yang ditulis Dengan melakukan survei kepada para Siswa Setelah lulus dari SMA tentu saja Untuk memilih program studi Untuk nanti mereka akan Melanjutkan Perkuliahan ya Agar nanti bisa berkarir Di dunia kerja disini Nah Kebanyak dari hasil tulisan tersebut Itu Ada beberapa alasan kenapa Banyak siswa sekarang yang Menghindari untuk memilih bidang teknik ya Bidang teknik Jadi lebih banyak kepada bidang-bidang Sosial disini Ada sepuluh alasan kenapa Beberapa Kebanyakan mahasiswa itu Sorry Kebanyakan siswa SMA Tidak memilih bidang teknik Rasanya ini Sangat-sangat relevan juga Dengan bidang teknik elektro Karena kita elektro kan Menurutkan bidang teknik juga Kenapa Para siswa SMA Tidak memilih Bidang teknik Jadi Dimulai dari kuliahnya yang susah Terus kemudian kuliahnya itu Tentu saja butuh Investasi ya Investasi Mulai dari nanti Memilih Apa Beli Beli perangkat ya Untuk nanti untuk praktikum Bukan praktikum Untuk perangkat Untuk nanti nanti bisa Lebih Koneksinya Pak Haris Seperti tidak kurang stabil ya Iya Pak Putus Tidak memilih Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terima kasih iya Pak iya iya sudah saya jari sudah saya sudah respon terima kasih 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 terima kasih